selamat menikmati yang pasti disukai semua orang yaitu pangsit goreng isi ayam dengan kulit yang renyah di luar dan isian ayam yang gori di dalam pangsit ini cocok banget buat cemilan sore lauk makan siang atau sajian spesial di acara keluarga yang paling seru resep ini mudah banget diikuti dan bahan-bahannya pun sederhana tonton terus videonya sampai habis untuk langkah-langkahnya yang praktis dan tips agar pangsit murengnya sempurna oke kita langsung ke bahan-bahannya untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan ayam cincang 250 gram kemudian ada daun bawang bawang putih, ada kulit pangsit kemudian ada 1 butir telur tepung maizena, kemudian ada garam, kaldu jamur dan lada bubuk oke kita lanjut ke proses selanjutnya untuk langkah selanjutnya teman-teman disini saya mau iris dulu daun bawangnya dan disini daun bawangnya saya memakai bagian atasnya saja oke ini saya pakai sekitar 2 batang ya 2 batang daun bawang baik teman-teman ini kalau sudah selesai saya potong mau saya sisikan dulu lanjut teman-teman disini mau saya cincang halus bawang putihnya dan disini bawang putihnya saya pakai 3 siung saja nah kalau sudah teman-teman ini saya mau sisikan dulu semua bawang putih dan daun bawangnya lanjut teman-teman disini saya mau campurkan atau saya mau masukkan ayam ayam filet yang sudah dicincang halus kemudian saya masukkan daun bawang dan bawang putihnya lanjut lagi saya masukkan garam kaldu jamur dan lada bubuk kemudian teman-teman saya mau kecahkan 1 butir telur dan kalau sudah masuk semua ini teman-teman mau saya campur biar bumbunya itu meresap tercampur sampai ke dalam ayam ya dan disini teman-teman ayamnya saya pakai 250 gram dada ayam ya yang sudah di filet oke kalau sudah ini mau saya masukkan 3 sendok makan dengan tepung maizena lanjut lagi teman-teman ini saya akan campur sampai maizena nya itu juga larut ya teman-teman dan lanjut teman-teman disini saya mau masukkan bagian isiannya ayam yang tadi sudah saya buat tadi kemudian ini saya akan berikan air di semua sisi ya biar rekat tidak sampai terlepas kalau pada saat di goreng oke kalau sudah seperti ini kita akan lipat seperti ini ya lanjut lagi teman-teman ini saya akan buat lagi seperti ini dan jangan lupa untuk rekatkan kasihkan air lagi ya ya seperti ini ya teman-teman ini sudah saya buat kalau sudah dapat 3 atau 4 ya lanjut ini saya mau buat lagi dan disini teman-teman kulit paksinya itu baru saya keluarkan dari dalam kulkas ya jadi kayak masih ya masih lengket gitu ya teman-teman oke ini saya akan masukkan lagi isian ayamnya seperti biasa ini airnya saya berikan di bagian sisi-sisinya dan kalau sudah dilipat lagi seperti ini boleh teman-teman buat kreasi teman-teman sendiri ya yang penting jadi paksit nah kalau sudah teman-teman ini saya mau buat paksitnya sampai selesai nah teman-teman disini paksitnya sudah jadi sudah selesai saya buat dan ini lanjut untuk digoreng oke teman-teman disini sudah saya panaskan minyak kemudian ini saya mau masukkan satu persatu paksitnya dan teman-teman ingat ya minyak apinya jangan terlalu panas pokoknya kalau minyaknya sudah panas teman-teman tolong kecilkan apinya biar bagian dalamnya itu matang dan kulit luarnya itu juga tidak gosong ya baik teman-teman kalau sudah seperti ini jangan lupa untuk dibalik lagi ya biar semua sisinya itu matang dengan sempurna nah ini sudah jadi kemudian ini mau saya angkat kemudian ini saya akan tiriskan minyaknya terlebih dahulu dan teman-teman disini saya mau lanjut goreng pangsitnya sampai habis ya teman-teman lumayan disini saya dapat sekitar 20 apa bisa 40 lah 40 pisis oke kalau sudah teman-teman ini saya akan goreng pangsitnya sampai habis nah teman-teman di sini di sini pangsitnya sudah jadi kemudian mau saya angkat saya tiriskan minyaknya dan siap untuk disajikan pangsit goreng ayamnya sudah jadi teman-teman terima kasih dan tentunya share video ini ke teman-teman atau keluarga yang suka ngemil atau masak bareng sampai ketemu lagi resep berikutnya selamat mencoba dan tetap semangat di dapur terima kasih selamat mencoba